Menghadirkan tiga tersangka pelaku pembunuhan Eno Fariha yang tewas dan dibunuh di mes tempat yang bekerja di Tangerang, Banteng. Dalam penyelidikan sementara, para pelaku membunuh korban karena motif dendam. Dan menurut saya kabar ini sekaligus... Tiga tersangka pembunuh Eno Fariha, IHA, RA dan RRL, dihadirkan dalam rekonstruksi pembunuhan di mes tempat korban tinggal pada selasa siang. Dalam rekonstruksi, setiap tersangka bertindak dalam peranannya masing-masing saat membunuh korban. Rekonstruksi sebanyak 31 adegan ini dilakukan untuk melengkapi bekas penyelidikan para tersangka. Dari penyelidikan sementara, para pelaku membunuh akibat merasa dendam kepada korban. Motifnya apa sih? Ini kan ketiga orang ini tidak ada saling menarik satu sama lain. Motifnya, tapi mereka punya kesamaan. Dari tiga pelaku ini, ketiga-tiganya punya ketertarikan terhadap korban. Yang mana mungkin karena korban tidak menanggapinya dengan sewajarnya, kadang-kadang ada sedikit kata-katanya yang tidak mengenakan pelaku, sehingga ada kesempatan. Selama proses rekonstruksi, petugas memberi pengawalan ketat kepada para tersangka untuk menghindari amuk masa yang menyaksikan langsung di lokasi kejadian. Dari Tanggarang, Banten, Kusnaydi Badui, TV One mengabarkan. Pembangunan mengenai kasus ini, kita akan bergabung dengan Reproduktif One ada Rurin Rurianti yang akan melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Rurin? Ya, pemirsa tim gabungan dari Subdit Resno Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Tanggarang Kota dan juga Polsek Teluk Naga akhirnya berhasil mengungkap kasus pembunuhan disertai dengan pemerkosaan yang menimpar seorang karyotis sebuah fabrik di daerah Dada Kabupaten Tanggarang pada Jumat pekan lalu, di mana korban EF dari hasil FISUM diketahui memiliki luka dalam dan juga luka luar, diantaranya adalah luka di bagian pipi dan juga di bagian dada korban. Sementara luka dalamnya akibat dari peristiwa pembunuhan yang dilakukan dengan senjata pacul oleh para pelaku. Dan ketiga tersangka yakni RAR, RAL dan juga IH ini telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya di mana dari hasil pemeriksaan ketiganya memang mengakui perbuatannya namun ketiganya melakukan hal tersebut dengan motif yang berbeda-beda di mana pria 24 tahun yakni RAR dan juga IH melakukan perbuatan tersebut akibat merasa sakit hati karena cintanya ditolak oleh korban berkali-kali. Sementara untuk RAL yang masih merupakan seorang remaja di bawah umur yakni berusia 16 tahun yang belakangan juga diketahui merupakan kekasih korban melakukan perbuatan tersebut akibat merasa sakit hati karena korban atau kekasihnya ini menolak untuk diajak berhubungan suami istri. Dan ketiganya terancam hukuman pasal berlapis di mana ancaman hukumannya adalah dengan penjara seumur hidup. Dan kini ketiga tersangka sekarang tengah dalam perjalanan saya melakukan rilis tadi untuk melakukan rekonstruksi di TKP yakni di kamar mes sebuah pabrik di wilayah Dadah, Tanggerang. Dan sejumlah barang bukti juga sudah diamankan diantaranya adalah selain sebuah atau satu buah pacul yang digunakan pelaku untuk membunuh korban ada juga barang bukti lainnya seperti dua buah kasur yang masih ada noda dari pembunuhan tersebut pada Jumat kemarin kemudian ada juga beberapa buah ponsel dan salah satunya merupakan ponsel korban yang juga sempat diambil oleh pelaku ketika melakukan pembunuhan. Juga ada barang bukti lainnya berupa baju dan juga atau pakaian soban serta pakaian para pelaku yang digunakan ketika kejadian tersebut terjadi. Demikian. Baik, terima kasih Rurin. Ini informasi Anda langsung dari Polda Metro Jaya. Oke, Mas Yad. Seorang wanita di Tangerang, Banten ditemukan tewas mengenaskan di kabarnya. Ia diduga menjadi korban penganiayaan. Warga mengerumuni Wisma, tempat tinggal pekerja pabrik PT Polita Global Mandiri di Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi tengah menyelidiki kematian seorang wanita bernama Eno Pariha di tempat ini. Nuruh pabrik itu ditemukan tewas di kamarnya. Aparat langsung mengumpulkan barang bukti dari tempat kejadian perkara. Mereka juga menginterogasi teman-teman Eno yang terakhir melihat korban dalam keadaan hidup. Dari fakta TKP itu, kita juga telah terjadi dengan pindah-pindah penganiayaan yang menyebabkan mati. Untuk mengarah kebaraan pembunuhan, kita masih tidak jalan. Ada hubungan seksualnya? Ada ditemukan fakta dari hubungan seksual. Karena ada barang bukti yang ditemukan berdafad. Ibu korban sangat terkejut dengan kejadian yang menimpa putrinya. Temannya yang bilang, dia masih pagi, masih malam, pulang tadi, undang-undang itu, mungkin kemarin. Katanya jam 10 masih ketawa ketiga. Ini sama teman-temannya. Ini pagi-paget? Iya, pasti itu. Masih yang malam itu kan mau tidur. Ya, masuk, pulang. Yang pulang-paget ada. Ini berjaga, gitu. Jenazah Eno saat ini masih diautopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanggerang. Sementara polisi sedang mengejar pelaku yang tega berbuat sadis pada wanita berusia 19 tahun itu. Dari Tanggerang, Banten, Kusnaidi, TV One, mengabarkan.